Halo kembali lagi di YouTube channelnya Bandung Helmet Gallery ini kita unboxing helm KYT pasti sudah pada tau ya ini KYT apa? yes ini KYT NZRES SPARGARO 2022 dan juga sudah update di sini ada ECE2206 jadi sudah di update ada tulisan pin lock ikut ya medusnya kita langsung buka aja yuk oke jadi ini dalamnya ya jadi kalau NZRES itu setiap pemilihan NZRES sudah free Darksmoke Pfizer kemudian ya ya ini juga ya seperti biasa manual book dengan stiker langsung buka ya ya ini sarung ya jadi kalau NZRES dia sarungnya warna putih kalau TT COURSE biasa hitam ya hitam aset merah ini NZRES warna putih kita buka yuk siap iya inilah KYT NZRES SPARGARO 2022 selamat menikmati selamat menikmati oke oke jadi ini KYT NZRES SPARGARO strip oke jadi ini kayak TNZ RAISE ya jadi kalau ini memang peruntukannya untuk racing ya sesuai namanya NZ Trace jadi ini memang diperuntukkan untuk racing dia bahannya juga lebih ini ya lebih bagus ya bahannya ini shell-nya itu terbuat dari fiber komposit jadi fiber komposit sama seperti dengan track one ya jadi ini bobotnya juga ringan banget ya ini bobot size M itu kurang lebih 1400 gram untuk bobot size M ya kemudian NZ Trace ini juga sudah flat visor dan single visor ya jadi tidak ada double visor karena memang diperuntukkan untuk balap jadi kalau mau seneng track day disentuh atau mungkin nanti di Mandalika helm ini cocok banget dan ini juga sudah terupdate ECE 2206 ya kalau yang sebelumnya masih 2205 ini sudah update ya jadi KYT ini benar-benar memikirkan ya fungsi dari safety-nya ya selalu update jadi bukan produksi helm hanya modelnya aja yang yang apa ya yang mengikuti kekinian dan tampak bagus saja untuk konten ya nggak cuma itu aja tapi KYT ini dia memikirkan safety-nya juga ya jadi harus selalu update gitu nah NZ Trace ini bedanya apa dengan enek race yang paling kelihatan itu di spoiler di spoilernya lebih panjang ya yang paling kelihatan spoiler NZ Trace ini lebih panjang dan juga di busanya ini busanya lebih bagus ya lebih lebih luksuri lebih empuk ya dan juga adem disini juga ada serat carbon gitu ya carbon look gitu gitu kacanya juga udah ada ini ya tewopos dan dudukan pin lock untuk ventilasinya sama seperti enek race ya aja ada di mulut kemudian ada di dahi ini bisa buka tutup dan juga di atasnya exhaust keluarnya ada di belakang gitu tali pengaman sudah double rearing ya dan juga sudah ada slot intercom NZ Trace ini dia ada dua ukuran shell ya jadi size SM dia size kecil LXL dan double XL itu shellnya size besar ya ini udah ada nih disini sudah di uji wind tunnel testing jadi bentuk aerodinamisnya nggak usah diragukan lagi ya dan kacanya ini lebar lah penglihatannya tuh approve apa ini maksudnya tapi visornya approve oke ini racetnya carbon look ya keren lah nah disini ada visor locknya mau bukain disini nah keren banget dan juga tidak lupa wearable glasses jadi buat pengguna maka kacamata nggak usah khawatir nah sebenarnya NZ Trace ini kalau dilihat di halaman FIM dia sudah masuk sertifikasi VIM ya tapi untuk dijual ini ini sertifikasinya EC2206 kenapa? soalnya kalau VIM ini harga helmnya jadi mahal serius jadi ini harga cuman kisaran 3 jutaan aja jadi luar biasa sekali ya cuman 3 jutaan aja udah dapet helm yang racing approve sekeren gini ya gitu oke cukup untuk NZ Trace desainnya sekarang kita bahas coraknya ya jadi ini corak espargaro 2022 ya biasa kalau corak 2022 itu keluarnya nanti tahun depan 2023 tapi ini sudah keluar ya di tahun ini di akhir tahun penghujung akhir tahun corak espargaro 2022 ini coraknya espargaro ini kelihatannya coraknya child friendly banget ya warnanya cerah banget ini warna seperti warna fuchsia ya kemudian ada biru juga birunya ini agak ke lilac sih biru ke ungu ya kemudian ini ada kayak magenta gitu ya ini kayak seperti coraknya itu menggambarkan anaknya banget ya cerah ya nah ini di bagian belakangnya mm ini anaknya Alex espargaro ya anaknya beliau tuh namanya kembar dia namanya Max and Mia nih disini ya ya Alex espargaro tuh pembalap yang sayang anak banget ya kalau lihat instagramnya tuh dia perhatian banget sama keluarga ya sayang banget sama keluarganya dan itu juga tercermin di coraknya ini ya corak helmnya disini ada 41 ya di pinggirnya pinggir sama ininya beda loh kalau disini sebelah kanan ya empat satunya gini warnanya nah ini kalau di sebelah kiri dia warnanya yang lilac ini ya biru keungguan juga ada ininya keren banget terus ini bagian atasnya mm juga Max and Mia ya ini didesain oleh siapa nih ya inilah bahas kostum ya gitu keren loh ini coraknya keren loh jarang loh ada warna secerah ini ya jadi desain dari untuk espargaro ini memang keren banget oh ya di bagian mulutnya nggak lupa ada sponsor raw organic ekspor drink ya ini tuh seperti minuman Red Bull hahaha tapi ini ininya raw ya betul nah mimin dapat sedikit buat coran nih kelihatannya ya ini corak espargaro terakhir di helm KYT kelihatannya ya hahaha jadi ini wajib banget punya bagi untuk penggemar espargaro ya wajib banget punya nah kenapa mungkin ini terakhir karena memang kontraknya mimin denger-denger sih sudah habis ya kontraknya jadi belum tahu apakah akan diperpanjang atau tidak nah bila tidak diperpanjang ini corak espargaro di helm KYT terakhir jadi buat penggemar wajib banget punya ya ini sudah sudah ready di Bandung Hemet Gallery stoknya juga sangat-sangat terbatas ya oke ya inilah KYT NZ Race espargaro 2022 dan juga udah dan juga udah Terima kasih.